Baik, sahabat RTP, Gerpa Bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Garut dan Kabupaten Bantu dengan bagi kodok 5,0 mengakibatkan kerusakan ratusan bangunan di wilayah Kabupaten Garut. Berdasarkan data dari barang perhubungan bencana daerah Kabupaten Garut, terdapat sedikitnya ada 350 rumah-rumah atau bangunan yang mengalami kerusakan. Salah satunya di belakang saya ini merupakan rumah yang tertampak oleh gempa bumi yang mengguncang wilayah Garut. Rumah ini berlokasi di Desa Rana Awas, Kecamatan Pasirwangi, di mana Desa Rana Awas ini merupakan salah satu desa yang tertampak paling banyak kerusakan gempa. Kecamatan Pasirwangi ini merupakan wilayah atau daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bandung, sehingga wilayah ini merupakan daerah yang paling parah mengalami kerusakan akibat gempa bumi. Badan penanggulangan bencana daerah Garut saat ini belum menentukan atau belum menentukan status tangkap darurat karena masih menunggu atau mengimpetarisir data kerusakan dari tim yang melakukan asesmen di lapangan. Sementara itu, warga sempat kepanikan akibat gempa dan bersalah menjelamatkan diri. Di Kabupaten Garut sendiri tidak dilaporkan adanya korban jiwa akibat gempa. Demikian yang dapat saya laporkan. Dari Garut Jawa Barat, Dari Garut Jawa Barat.